Intro Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang khusus RRI dan Anda pemirsa RRI NET, juga pendengar RRI dimanapun berada seperti tadi yang disampaikan oleh rekan saya Desi kita pagi hari ini akan berbincang bersama dengan narasumber yang hadir langsung di RRI beliau adalah Majan TNI Purnawirawan Dr. TB Hasanuddin Pak Saluddin, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah wasyukurillah Segar sekali ya pagi hari ini ya Baik, beliau merupakan anggota Komisi 1 DPR Iya Masih ya Pak ya? Masih Dan pagi hari ini kita Baru akan 15 tahun Baru akan 15 tahun, saya cukup mengikuti perjalanan panjang beliau ini ya Dan pagi hari ini kita berbicara mengenai memilah dan memilih informasi yang konstruktif Kalau kita ketahui, pemerintah sudah mengerjakan banyak hal Namun masyarakat masih memberikan penilaian yang berbeda Tak jarang mereka juga merujuk pada media sosial yang tidak akurat penanggung jawabnya Ruang publik menjadi pertarungan narasi Dan begitu banyak klaim-klaim subjektif yang tak pernah reda dengan segala akselerasi dan percepatan Nah pagi hari ini kita akan berbincang langsung sebenarnya Bagaimana masyarakat memahami media sosial Informasi mana yang harus dipilih dan dipilih Nanti Pak Asadun akan menjelaskan langsung Anda juga bisa bergabung bersama kami 021-384-4545-386-6712 Ataupun juga melalui SMS dan WhatsApp 081-399-399-888 Nah kalau bicara mengenai informasi dari sisi wakil rakyat Bagaimana Bapak menilai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah RRI juga beberapa kali sempat mengundang beberapa tokoh-tokoh dari KSP Juru bicara presiden Bagaimana masyarakat melihat media sosial Internet begitu cepat Apalagi di pandemi ini Yang bisa kita pantau setiap hari hanya handphone, internet, dan lain-lain sebagainya Ya Pertama Bahwa informasi itu adalah sebagai sumber kehidupan sekarang ini Kita tidak bisa hidup tanpa informasi Kalau dulu kan hanya sandang, pangan, papan Pangan, makanan saja, kenyang, selesai Tidur mungkin ya Tapi sekarang tanpa mendapatkan informasi Logikanya Orang-orang yang aktif memahami situasi Maka dia akan lebih sempurna dan kenyang dengan informasi yang baik dan benar Tentu informasi itu seperti di pasar Ya Ada banyak makanan-makanan yang bergiji, tidak bergiji Yang kolesterolnya tinggi Tinggal kita yang milih ya Tinggal kita yang milih Bagaimana memilihnya Yang pertama tentu sumber itu dari mana Dulu Ya Kalau dibaca itu misalnya dari situs yang kita belum kenal Apalagi tidak bisa dipertanggungjawabkan Maka kita sisihkan dulu Yang kedua Yang kedua Logika dulu Masa sih Bapak ini ngomong seperti ini Apa iya Nah Tapi logika ini kan tidak mudah Pak Sanuddin Kalau kita tahu Sebelum ngomong logika ya Saat pandemi COVID-19 misalnya Informasi yang kita terima ini kadang di grup keluarga Yang kita yakini, kita percaya Grup-grup WhatsApp misalnya Atau mungkin dari media sosial Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain sebagainya Ini kan semua orang sudah bisa mengakses Terus untuk mencari kebenarannya Orang mana mau mencari waktu untuk Google lagi dan sebagainya Awalnya Ya ketika kita masuk ke dunia seperti itu Katakanlah ya Alas rimba Begitu ya Mana yang benar, mana yang tidak Ya disitu kita butuh yang namanya pengalaman Oke Ya begitu Butuh kita pendidikan Dan baru nanti logikanya itu baru masuk Ya Itu Jadi kalau kita lihat Oh ini berita ini kok Kurang pas Apalagi sekarang ini banyak misalnya mix Kemudian video itu gabungan Ya Dari tahun ini, tahun ini, tahun ini Kesimpulan Dan ujungnya Ujungnya mungkin ada Fitnahnya Ada Bahkan kadang tidak ada sumbernya Tanggal berapa peristiwanya Tidak ada sumbernya Tidak ada sumbernya Tidak ada Lalu kalau itu dimakan saja begitu Saya kira celaka juga kita Baik Ya baik Kita sebenarnya saya sedikit mentress back di waktu pada saat pemilu kemarin 2019 Ini kan masalah hoax ini menjadi kemudian menjadi menyebar begitu cepat Kita tahu awal mulanya dari sana Nah untuk bisa menjadi masyarakat yang cerdas Memilih informasi itu harus seperti apa? Ya yang pertama itu kita harus memiliki dulu fondasi pengetahuan dasar Tidak usah pengaturan yang sangat tinggi Pengaturan dasar tentang situasi yang sebenarnya Katakanlah ya seperti kemarin Pemilu Karena ada dua kubu Begitu baca Oh ini pasti dari kubu sebelah Kita harus lihat dulu Oh dibaca ini Oh ini dari kubu sebelah Lalu kita terus suri kebenarannya Apa iya sih ini Apa iya sih ini dan sebagainya Jangan masuk larut Ya Di dalam berita-berita Yang tidak jelas sumbernya Tidak jelas penulisnya Dan tidak jelas tujuannya Itu Baik Ini kita harapkan memang hal-hal seperti ini Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini Kita masuk ke tata kenormalan baru Bagus Banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah Tapi sepertinya kita melihat hanya sekelumit Apalagi kalau kemarin Kita ingat Sempat ada viral video Presiden marah kepada para menteri Sudah beberapa hari ini heboh nih Informasi risafal padahal belum ada apa-apa Nah Pak TB sendiri melihatnya seperti apa Yang bisa disuarakan Mau yang mana nih sekarang Saya jelaskan New normal dulu ya New normal dulu ya Situasi tata kenormalan baru Tata kenormalan baru Ya ada situasi yang ditangkap oleh masyarakat New normal atau tata kenormalan baru itu seolah-olah Tos normal sadayana Normal seperti biasa Normal seperti biasa Padahal berbeda ya Itu fatal Itu fatal Mereka kita histori dari new normal itu kan begini Kita memang tidak melakukan lockdown Ya Lalu kita memilih PSBB Dengan PSBB itu ada pembatasan Skala besar Dalam kegiatan-kegiatan sosial Supaya tidak terjadi interaksi Ya Yang kemudian sangat intens Dan kemudian itu menjadi media Tersebarnya virus corona Titik Sampai di situ Ya Oke Bayangkan 3 bulan Yang disiplin Terus di dalam rumah Belanja secara terbatas dan sebagainya Mau tidak mau Suka tidak suka ada yang seperti stres Oke Iya Begitu Bahkan saya pun sudah sekian bulan PSBB Stres juga Tidak stres Tidak stres Cuman akhirnya apa Saya ngajak anak istri Ayo naik mobil Keliling aja di mobil Saya melihat Oh ini Monas Hanya itu saja Ada kerinduan kepada suasana Dan itu menurut saya manusiawi Ya Nah kemudian Pemerintah juga melihat Obat ya Kalau terus-terusan begini Kita tidak tahu Karena apa Ya Yang namanya obat Yang namanya antibiotik Untuk itu belum diketemukan Vaksinnya pun belum ada ya Vaksin pun belum ada Kalau ini setahun dua tahun seperti ini Ya bisa sangat berpengaruh terhadap kita semua Termasuk di dalam ekonomi Sehingga dibuka pelan-pelan Maksudnya New Normal itu adalah Sebuah kegiatan Di tengah-tengah pandemi Sehingga ada upaya-upaya Dengan cara Kita semua itu Kegiatan Kegiatan Tidak terlalu full Tetapi ada pembatasan Tetapi juga Tetap mempertikan Protokol kesehatan Baik Menggunakan Masker Jaga jarak Tapi jaga hati Tidak boleh ya Jadi jarak tetap Kedekatan Silaturahmi tetap ada ya Tetap ada Baik Nah Untuk juga tidak menjaga jarak Anda Dengan Pak TB Hasanuddin Boleh Anda bergabung bersama kami Mungkin Anda ingin Anda tanyakan Atau Anda sampaikan Terkait dengan Informasi yang tadi kita pilah Dan kita pilih Jangan sampai ini Membangun narasi yang konstruktif Kemudian menyudutkan Atau Anda punya Share pengalaman Anda Pada saat Anda mendapatkan Selama pandemi COVID-19 Berbagai informasi dari media sosial Yang tidak bisa bertanggung jawab Begitu ya Silahkan Anda bisa bagi bersama kami Di 021-384-4545 352-3172 Ataupun juga melalui pesan singkat Dan WhatsApp Di line telepon 083-081-399-399-888 Tapi kalau kita lihat nih Pak Sekarang kita masuk ke tata kenormalan baru Begitu banyak aturan-aturan juga Yang sudah diberikan oleh pemerintah Regulasi-regulasi baru Termasuk tidak berkumpul Masih social distancing Menjaga jarak sosial Tapi kan masih juga banyak nih yang bandel Masih yang kemudian Ikut, kumpul, dan sebagainya Bahkan kemarin adalah kasus tertinggi 1.600 lebih Penambahan dari kasus positif COVID-19 Kita tahu bahwa Sekarang adalah saatnya masyarakat Benar-benar bisa menyampaikan informasi yang tepat Kalau kita lihat dari media-media yang ada sekarang Informasinya kan bias nih kadang-kadang Bahkan media sendiri pun memberi informasi yang bias Nah bagaimana DPR dalam hal ini komisi 1 Yaitu memberikan informasi juga kepada masyarakat Dalam hal ini adalah membawahi RRI Apa yang sebaiknya RRI lakukan Ya Yang pertama itu Kami baru saja Ya DPR itu Rapat dengan pendapat dengan seluruh elemen Termasuk juga lembaga-lembaga negara Termasuk di dalam bahkan perusahaan BUMN Misalnya Katakanlah XL Telkomsel Indosat dan sebagainya Apa sih kontribusi saudara Kalau kesimpulan kami Ada dua hal Mengapa Good and good New normal itu agak gagal Pertama itu adalah Disiplin Kedisiplinan Disiplin Kita kan terkenal tidak disiplin Ya pengen bebas dan lain sebagainya Mungkin ini karakter yang harus kita perbaiki Harus kita akui Ya Untuk memasang ini saja Ya Agak berat itu Memasang itu Bayangkan helm itu Helm hanya untuk keselamatan Dan hanya dipakai di kendaraan Itu tiga tahun dan berdarah-darah Dengan kemudian DUMN dan sebagainya Dan sebagainya Itu helm Ya Ketika sekarang seperti ini Juga tidak disiplin Ya Masih kemudian membuka Kegiatan-kegiatan yang lain dan sebagainya Sudah dibatasi ya Saya melihat ya Di pinggir jalan Di era Pandemi seperti ini Ada sekelompok orang Mauin gaples sampai jam 2 malam Waduh Ini dia nih Coba kita tampung dulu Apa yang mau disampaikan Ada beberapa penelpon yang sudah masuk Ada Bapak Indra Dhani di Bekasi Bapak Indra selamat pagi Ya sayang sekali nampaknya terputus Pak Penoh di Magetan Selamat pagi Pak Penoh Selamat pagi Ya selamat pagi Pak Penoh mohon maaf Mungkin volume radionya boleh dikecilkan Atau dimatikan saja dulu Supaya tidak feedback ya Pak Sudah ini sudah matikan Ya mari silahkan Pak Apa yang mau disampaikan ke Ada Pak TBS Sanudin Dari Komisi 1 DPR Ini mau tanya Pak Masalah informasi dari internet itu ya Katanya data Data yang kena COVID-19 itu Ada berita di-hack Di-hack itu datanya gak akurat Betul atau enggak Pak ya itu Di-hack itu siapakan Pak itu Di-hack Ya itu informasi itu Bapak dapat informasinya dari mana? Kalau enggak salah itu Jadi internet Mbak itu Apa katanya Pak? Katanya data Data COVID-19 Ada yang membobol Oh datanya dibobol ya Data Data penderita COVID Begitu maksudnya? Itu datanya gak akurat Itu di-hack Atau sungguhan itu Oke Baik itu pertanyaannya ya Terima kasih Pak Penol Sehat selalu Selamat pagi Kita tampung dulu boleh ya Ada Pak Muluk di Mataram Pak Muluk Selamat pagi Pak Iya terputus lagi Baik boleh dijawab ini Nah ini tadi ada yang menanyakan Kalau di situs resmi dari COVID-19 Satgas Ada data katanya kabarnya pernah dibobol Bapak pernah mendengar informasi itu juga? Sebetulnya tidak dibobol Jadi ada situs yang menyiarkan Bahwa data yang disampaikan oleh Pejabat yang berwenang tentang Berapa yang meninggal Berapa yang kena Berapa yang sakit dan lain sebagainya Itu tidak sesuai dengan realitanya Ya seperti itu Begitu dapat informasi Bahwa terjadi bias Bahwa terjadi distorsi Bahwa tadi terjadi Di hack Itu kami langsung Memanggil BSSN Badan Saber Betul tidak? Ternyata tidak ada Ya tidak ada Jadi tidak benar Dan itu Berita itu juga Hoax Hoax di atas hoax Nah itu dia yang harus Benar-benar di ini ya Di waspadai ini ya Ya di waspadai Pertanyaannya Pak Penuh Saya kira cukup bagus itu Dan masyarakat harus terus kritis Begitu ada hal-hal yang aneh Benar enggak? Ya begitu Baik Ini di hack Ini berarti dicuri ya Di dalam bahasa Inggris Indonesia ya Tapi ternyata memang tidak benar Informasi ini ya Ya Baik Nah ada contoh-contoh lain Pak Yang mungkin selama ini Masuk ke anggota Dewan Mengenai informasi yang bias Kemudian bisa diluruskan? Banyak hal Misalnya begini saja ya Kita berbicara soal undang-undang ITE Ya Pencemaran nama baik dan sebagainya Atau penghinaan Ya Atau dan lain sebagainya Yang kira-kira bisa dikenakan pidana Ya Harus dipahami betul Apa sih itu? WA Group Nah Ini kadang-kadang Kalau yang namanya Pembicaraan di WA Group Itu sifatnya tertutup Oke Tertutup Kalau dibocorkan Orang yang membocorkan Itulah yang kena pidana Hmm Jadi jangan buru-buru meneruskan Men-power ya Ya Men-beruskan istilahnya Men-transmisikan Oke Mendistribusikan Menurut undang-undang ITE itu Ya Berita-berita Apa yang kita bicarakan Begitu Saya dengan Anda Dalam satu grup Ya Satu grup WA Group X Misalnya Saya bilang Mr. X ini Blah-blah-blah-blah Nah Begitu Di grup itu Di grup itu Lalu Anda Menyampaikannya kepada Mr. X Itu Pak TB ngomong begini-begini Lalu saya didakwa Sebagai pencamanan baik Oleh Mr. X Tidak bisa Anda lah yang Salah Karena saya yang menyebarkan Ya Baik Begitu Coba Pak Indra Sudah masuk lagi Ini Pak Indra Selamat pagi Halo Pak Indra Selamat pagi Volumenya Nampak kecil sekali Ini ya Ya Pak Indra Boleh Disampaikan langsung Apa yang mau ditanyakan Ya sayang sekali Terputus kembali Karena kesalahan teknis Selain teleponnya Boleh saya ulang Di 021-384-4545 352-3172 Ataupun juga Di Whatsapp 081-399-399-888 Pak Muluk Halo Ya halo Selamat pagi Pak Muluk Mataram cerah Sayang sekali ya Ini mungkin memang ada Kendala teknis Mudah-mudahan bisa dibantu oleh Teman-teman dari Gatekeeper Nah Kalau kita bicara mengenai Undang-Undang ITE Begitu ya Begitu banyak Kasus-kasus yang sudah pernah terjadi Kemudian di Pra-peradilankan Begitu kan Bahkan Sampai dengan diberikan putusan Vonis Begitu mengenai Undang-Undang ITE Nah tapi sebenarnya Sebagai individu yang memiliki Teknologi saat ini Apa yang boleh kita share Apa yang tidak boleh kita share Ini juga Menjadi perhatian Pak Ya Yang pertama Kalau kita mendapatkan Informasi Ya Informasi Tentang Umum saja Sebaiknya yang di share Jadikanlah Media sosial itu Sebagai Pendidikan Untuk kita semua Untuk menambahkan Keimanan Kita Menambahkan Mungkin pengetahuan kita Tentang kesehatan Itu saja Kenapa Kalau kemudian Nge-share Situasi Obrolan-obrolan Yang tidak pas Perguncingan Membicarakan Aib orang Dan sebagainya Agama pun melarang Oke Dan mungkin juga Boleh disertakan Sumbernya dari mana Begitu ya Ada informasi itu ya Ya Tapi kalau yang namanya WA Group Itu memang Tertutup Dilindungi undang-undang Tidak bisa Seperti yang saya tadi Contohkan itu Tidak bisa Misalnya begini Kami mendapatkan Keluhan Dari seorang guru besar Guru besar itu Dalam grup Di sebuah universitas Ya berdiskusi Tiba-tiba Sama rektornya Dibawa ke Ranah hukum Begitu Ya kemudian Ada demikian Ada demikian Dan kemudian Petugas Penegak hukum Kami lihat Kurang memahami Nah ini juga Karena barangkali Teknologi ini kan Baru di Indonesia Disebut terlalu baru Dan cepat Dengan dasar Dan sebagainya Akun itu kan Bisa dibuat Dalam waktu segera Bahkan banyak akun palsu ya Iya Sangat palsu Begitu Tapi kalau Bapak Punya media sosial sendiri Enggak Pak Yang dipegang sendiri Atau dipegang staff Bagaimana Punya medsos sendiri Facebook misalnya Atau Instagram Saya kontrol Kontrol sendiri ya Itu yang lebih penting Baik Pak Indra Sudah masuk lagi Ini mudah-mudahan Tidak terputus Pak Indra Pagi Ya sudah Kami bisa dengar Suaranya Halo Ya halo Pak Indra Boleh langsung saja Pak apa yang mau disampaikan Pak Muluk Oh ini Pak Muluk Iya Ya Pak Muluk Gimana Pak Muluk Ya saya mau nanya Ini Kami masyarakat kecil Di daerah Cuman taunya kan Apakah Huk Apakah tidak Kadang-kadang Seperti yang dijanji Presiden Artinya kita Tidak perlu Pusing-pusing Menghadapi Covid ini Apa benar Catatan 11 triliun Itu ada Pak Jadi kalau masyarakat Kalau Memikirkan itu ada Artinya kan Kita tidak perlu Minjam-minjam gitu Pak Catatan 11 Catatan Pak Presiden 11.000 triliun Itu benar Tidak Untuk apa itu Pak Ya kan waktu janji kampanye Dulu Pak Presiden Pernah mengatakan Maka nanti Kalau memang kita punya uang Kan artinya Peminjaman itu Mungkin bisa Kita tidak perlu Katanya kami punya catatan Di kantong saya 11.000 triliun Begitu loh Untuk Ya artinya Pak Presiden Mengatakan Uang kita ada Uang dari masyarakat Mungkin boleh Dilebikir ini Penjelasannya Pak Jadi gini Pak Presiden Dalam janjinya Dulu mengatakan Kita ini punya Uang 11.000 triliun Matanya gitu Nah itu apakah Apakah tidak Artinya Bagaimana penjabaran Keuangan itu Kita tidak tahu Gata-gata Ini mendengar Waktu kampanye ya Tapi tidak dijelaskan Waktu itu Buat apa Oleh Pak Presiden Artinya Apakah kita memilih Presiden dengan Kebohongan Atau enggak Terima kasih Pak Ya makasih Pak Muluk Ini agak susah juga ya Menelaannya 11.000 Pada saat Bumpanya Nah ini bagaimana Untuk hal-hal yang Seperti itu Yang pertama itu Harus kita Minta penjelasan dulu 11.000 Kita ini Punya 11.000 Triliun Uang Nah Saya tanya dulu Ini uang negara Atau uangnya Pak Jokowi Yang disampaikan itu ya Begitu Dan kemudian Kalau 11.000 Triliun Uang negara Ya bisa saja Ya Uang negara kita kaya Cuma masalahnya Untuk kepentingan apa Digunakan untuk Kejahteraan rakyat Tentu Melalui prosedur Prosedur itu Seperti apa Harus dirancang Dalam Anggaran Belanja Negara Dan Anggaran Belanja Negara itu Harus Disetujui Penggunaannya Oleh rakyat Siapa rakyat itu Diwakili Oleh anggota DPR Republik Indonesia Didiskusikan Yang duit itu Sekian ribu Sekian juta Untuk apa Dan sebagainya Kalau clear Setelah itu Baru dioperasikan Oleh kementerian Dan lembaga Masing-masing Kementerian Dan lembaga Masing-masing Kemudian Dikokerasikan Dengan Ya disalurkan Melalui Lembaga-lembaga Di bawahnya Atau Melalui Pemerintahan Di daerah Dan terus Sampai ke Rakyat Artinya Kalau presiden Punya 11.000 Triliun Kemudian Tidak dibagi Nyoh-nyoh Nyoh-nyoh Ke setiap orang Enggak Jadi begitu Ya Jadi dimanfaatkan Untuk kebutuhan rakyat Untuk kepentingan Seutuhnya Rakyat Baik Pak Dhani Ini yang Sudah Pak Indra Sudah Menelepon dari tadi Pak Indra Nah ini baru jelas Dari tadi Seperti tidak berjodoh Begitu dengan Pak Indra Pak Indra sehat Terima kasih Iya Emang agak susah Ini malu Koordinasi Pada Dewan Ini ada Agota Dewan Langsung Yang mau disampaikan Ya Pak Keputuhan Saya Ketua Umum Merelawan Gerakan Cita Indonesia Dan saya pernah Berdukung Bapak Pada waktu Pihak ada Jawa Barat Amin Alhamdulillah Jadi begini Pak Kalau saya kritik Dewan ini Masih tidur ya Masih jadi penonton Gak bisa Kalau kita minta Partisipasi Masyarakat Untuk sadar Gak bisa Pak Dewan ini harus Proaktif Bagaimana Membuat satu sistem Ini Wah ini Ini musuh bersama Bangsakit Bangsa Semua Bangsakit Ini musuh Bangsakit 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 Bahaya Bangsakit Ini bagaimana Kasih dong konsep Pada pemerintah Yang keinginan Gimana koordinasinya Ini gak jalan Kalau saya lihat Kalau udah-udah Ada masalah Baru Dewan Setriah Tolong Anggota Dewan Saya minta Bagaimana Koordinasinya Konfirmasinya Sampai tingkat Operasional Jangan jadi penonton Terus Pak Ini mau Tengah Terima kasih Baik Terima kasih Pak Indra Ini pagi-pagi Pak Indra Sudah menyampaikan kritik Kepada anggota Dewan Jangan dijawab dulu Anggota Dewan Pak Theo dari Surabaya Selamat pagi Selamat pagi Ya Gimana Pak Theo Ya di Surabaya Selamat pagi Pak Theo Iya Sayang sekali ini ya Terputus Memang mungkin Line teleponnya sibuk Nah ini tadi Pernah mendukung Bapak juga Ya terima kasih Beliau ya Bersyukur ya Tapi kan saya Benar gak sih Dewan Dewan Jadi begini Ya Saya ingin Dulu Aturan permainannya Kalau mau main Sepak bola Kan ada aturan Kalau main poli Ada aturan Jadi Jadi harus Mana wasit Mana penjaga gawang Ya mana Dan sebagainya Jadi harus Negara ini Dalam sistem Ketanggaraan Kita Menganut Trias politika Oke Yudikatif Eksekutif Dan legislatif Nah legislatif itu Fungsinya apa Yang namanya Anggota DPR itu Satu Mengontrol pemerintah Mengontrol pemerintah Jadi bukan Jadi bukan melaksanakan Pemerintah Tapi mengontrol pemerintah Yang kedua Hak anggaran Dan yang ketiga Itu adalah Legislasi Membuat undang-undang Kami ini Ya memang Parlemen Dari bahasa Perancis Nama Parle Ngomong Ya kami teriak-teriak Itu salah satu tugas Kalau kami yang mengerjakan Seperti pemerintah Itu sistemnya lain Nanti diketawain orang Begitu Jadi kami Hanya meminta Kepada pemerintah Dan sejauh Apa pemerintah itu Melaksanakan Apa yang disarankan Apa yang dibicarakan Oleh anggota DPR Nah itu Dikontrol Oleh rakyat Oke Jadi memang tidak salah ya Untuk bisa berbicara DPR Berbicara DPR Tapi Kalau dibilang DPR kurang aktif Benar tidak sih? Nah Kalau DPR kurang aktif Ya tergantung Kepada manusianya Sama Tapi masih ada di DPR Yang masih kurang aktif Kalau PTB Saya aktif karena Saya tidak mau Jauh-jauh pagi-pagi ke sini Mau Ngomongin yang lain Tapi insya Allah Ya seluruh anggota DPR Punya niat yang baik Begitu Baik Ada beberapa WhatsApp juga Yang sudah masuk ke redaksi Kegiatriper Boleh saya minta Desi Natalia Membacakannya Desi silahkan Ya Risti Ini dan juga PTB Ini ada WA dari pendengar kita Pendengar Pro 3 PTB Hasanuddin Yang terhormat Jangan mengharap pengertian Dari masyarakat Karena tidak semua rakyat kita Ini cerdas-cerdas Pak Seharusnya Pemerintah juga memanfaatkan Dan memaksimalkan Jurubicara Presiden Pembantu-pembantu kantor Kepresidenan yang milenial Dan Kemeninfo Dan lain-lain Supaya masyarakat Bisa menjadi cerdas Bayangkan ada Media yang Levelnya nasional ini Juga bisa memberitakan Hoaks Tentang Presiden Isolat Id Dan Presiden Kunjungan ke Mall Sumarekon Bekasi Terima kasih dari Burhan Di Jogja 08132774 Tidak menyebutkan nama Sekian-sekian-sekian Mau tanya Kalau datanya benar Bisa gak dipertanggungjawabkan Nama-nama yang meninggal Dan lain-lain Dan benar-benar Kena virus Corona Ini kami Pertanggungjawabkannya kemana Demikian Risti dan juga Pak TB Ini WA dari Pendengar Pro3 Ya Karena ini dari seluruh Indonesia Dimanapun berada Jadi memang Kadang-kadang suka beragam Informasinya Tapi boleh dijawab Mana yang mau dijawab terlebih dahulu Yang mau mana dulu Yang terakhir aja dulu Pak Bagaimana ini masyarakat Tadi tidak disiplin Setuju Tapi gimana Undang-undang ITE Apakah tadi kita sempat menyinggung Apakah ini sudah bisa Diberikan Sempatan untuk Situasi darurat negara Kalau situasi darurat negara Itu kan ada di undang-undang darurat Ya Ya Tapi kalau Dan namanya situasi Seperti sekarang ini Ini kan bencana non-alam Begitu ya Bencana Itu ada di undang-undang Misalnya saja Ya Undang-undang karantina Undang-undang kesehatan Ada di sana PSBB itu ada di undang-undang itu Jadi kami mempraktekan itu Bahwa kemudian Kemudian Setelah nanti bencana ini Hilang Habis Kemudian kita harus Merevisi undang-undang Untuk kepentingan Kedepannya Kalau terjadi lagi bencana Saya kira selalu terbuka Masukan-masukan dari masyarakat Oke Oke Itu ya Lalu kemudian Tadi yang Yang terakhir adalah Apakah bisa dibuktikan Begitu dengan data-data yang ada Untuk menghindari tadi Hoax Karena ini hoax sudah menjadi Kalau tadi yang pertama Memberikan pesan Ini hoax menjadi musuh Bersama sebenarnya Kalau soal itu kan Sudah dipaparkan Oleh kepala BPSSN Di depan Secara tertutup Dan tidak bisa dipublikasi Ke publik Siapa yang meninggal Siapa yang ini Dan sebagainya Dan sebagainya Karena itu juga Berpengaruh Berpengaruh Terhadap keluarga Dan sebagainya Jadi memang ini Tidak untuk dipublikasikan Tidak untuk dipublikasikan Tapi untuk pejabat kesehatan Kepada pejabat yang terkait Dan sebagainya Itu diketahui Begitu Baik Tapi ini kan sempat juga Saya singgung mengenai Kasus di Makassar Kemudian Ada salah satu rumah sakit Yang kemudian diklaim Karena pasiennya Banyak yang Diagnosa Ini COVID-19 Bahkan meninggal Dan sebagainya Sehingga akhirnya Masyarakatnya Tidak menerima Hal tersebut Karena belum tentu Mereka COVID-19 Sempat Bapak juga Tahu informasinya Kira-kira Sama seperti itu Jadi kemana Kira-kira harus Mengecek Sebenarnya Apakah Ke petugas Yang ditunjuk Secara resmi saja Supaya tidak menjadi hoax Tidak menjadi hoax Begitu Karena juga begini Ya Sekarang rapid test Rapid test itu Juga begitu Dicek Negatif Atau positif Ya Kan masih tanya Tanda tanya juga Ya Karena akurasinya Hanya berapa persen Misalnya Harus juga di swap Swap tes Swap tes Begitu Dan setiap 2 minggu Kan harus di swap tes Kalau mau Ya supaya apa Masuk Saat masuk inkubasi Jadi tiap Tiap 2 minggu Dites Tapi kan Tidak mungkin Ya Saya ingin juga Membicarakan Soal tadi Oke Disiplin Yang kedua Soal sosialisasi Begini Negara kesatuan Rubrik Indonesia itu Cukup luas Ya Dan bukan daratan Kalau seperti Eropa Daratan itu Mudah Ada pulau-pulau Kecil yang Bisa Dijangkau Hanya dengan Tongkang Kapal Itu dan sebagainya Artinya Menyampaikan informasi Tidak semudah Di daerah Di daerah-daerah Daratan Di benua Daratan Itu yang pertama Yang kedua Teknologi kita ini Juga kan baru Masuk ke era teknologi Seperti ini Pemerintah Negara Swasta Kemudian Katakanlah mitra-mitra Pemerintah Dan sebagainya Saya harus menyampaikan Rasa apresiasi Ketika Menyampaikan Sosialisasi Soal ini Kepada publik Tapi Kadang-kadang Jangankan Orang yang Pada Diposok Yang di Jakarta Saja Di samping Rumah saya Di Cipete Iya kan Itu yang Namanya Pasar Mede Sekarang ditutup Karena apa Ada yang positif Ada yang positif Hanya disuruh Dan sudah tahu Memakai Masker Saya tidak dilakukan Jadi Ya kita harus Harus Mau Mengikuti Ya Bukan mengikuti Kita harus Mau Ini loh Rakyat kita Sesungguhnya Sebenarnya Seperti Apa Gitu Nah Ya harus Semua orang Berarti Untuk Bisa Karena Jardai terdepannya Sebenarnya Masyarakat Sendiri Ya Masyarakat Sendiri Begitu Karena Apa Yang mampu Menyelamatkan Diri kita Ya Kita Sendiri Begitu Boleh Cerita Sedikit Gak Pak Kemarin Waktu Di DPR Ketika Tiga Bulan Itu kan Banyak Rapat Dilakukan Secara Virtual Nah Sekarang Sudah Kembali Ke Kantor Sudah Kembali Ke Gedung DPR Rapat Bagaimana Masih Pakai Masker Jadi Rapat Kami Sesuai Dengan Ketentuan Fisik Tetapi Jaga Jarak Seperti Ini Tentu Kami Tidak Bawa Ukuran Satu Meter Ya Jaga Jarak Pakai Masker Kemudian Juga Disitu Ada Kombinasi Yang Tidak Hadir Ikut Dengan Secara Virtual Terakhir Ini Dua Hari Yang Lalu Di Lantai 19 Itu Ada Yang Kena Sekitar Di Hasil Tes Itu Sekitar 10 12 Tapi Setelah Dicek Ulang Hanya Tiga Jadi Bagaimanapun Juga Kok Bisa DPR Di DPR Itu Kan Ada Yang OB Ada Yang Jaga Dimana Rumahnya Pun Berada Di Masyarakat Sekitar Begitu Dari Mana Jadi Setiap Orang Yang Masuk Ke DPR Ini Rapid Tes Dulu Atau Seperti Apa Tidak Ada Sekarang Jadi Setiap Yang Masuk Kesana Hanya Dicek Suhu Saja Kemudian Diperingatkan Supaya Memakai Masker Kemudian Diingatkan Supaya Jaga Jarak Sebagainya Itu Baik Nah Kami Masih Akan Terus Lanjutkan Berikut ini Terlebih Dahulu Kias Berita Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Turut Menangkap Istri Bupati Kutai Timur Ismu Nandar Encek UR Virgasi Dalam Operasi Tangkap Tangan OTT Kamis 2 Juli 2020 Malam Encek Juga Menjabat Sebagai Ketua DPRD Kutai Timur Selain Menangkap Encek Nawawi Menyebutkan Bahwa Tim Pendidakan KPK Juga Mengamankan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kutai Timur Edwan Azran Informasi Lainnya Anda dapat Menyimak Di portal Resmi Berita Kami www.rri.id Kami juga Menyapakan Yang sedang Mendengarkan Kami yang sedang Dalam Perjalanan Hati-hati Dalam Perjalanan Pantauan Lalu lintas Dari Tol Jagorawi Arat Cawang TMII Cibubur Bogor Ciawi Lancar Dan Cibubur Cipayung Padat Terjadi Kepadatan Volumen Lalu lintas Di sana Dan Tol Japek Cikunir Tambun Cikarang Karawang Lancar Dan Arat Sebaliknya Juga Lancar Kami Ingatkan Bahwa Lalu lintas Dari Cikampek Dilakukan Pengalihan Lajur Lalu Bertransaksi Di Kerbang Tol Cibitung II Karena Ada Pembangunan Rual Tol Cibitung Di Celinci Pendengar Kami Tetap Mengarahkan Anda Untuk Tetap Mematuhi Rambu Rambu Lalu lintas Dan Tetap Selamat Dalam Perkendaraan Terima kasih Anda Masih Bersama Kami Di Bincang Khususus Pro 3 Pendengar RRI Dan Pemirsa RRI Memilah Dan Memilih Informasi Yang Konstruktif Kita Tahu Bersama Bahwa Hoax Menjadi Masalah Utama Saat Ini Karena Kemajuan Teknologi Kadang Membuat Berbagai Informasi Menjadi Bias Anda Masih Bisa Bergabung Bersama Kami Silahkan Saya Sedang Berbincang Dengan Anggota Komisi 1 DPRRI Bapak Maijan TNI Purna Wirawan TB Hasanuddin SMA Silahkan Di 021 384 45 45 352 3172 Ataupun Juga Melalui Whatsapp 081 399 399 888 Pak TB Kalau Kita Lihat Jangan Sampai Hoax Ini Merusak Persatuan Kemudian Juga Yang Berkaitan Dengan Ketahanan Ketahanan Negara Nah Seperti Apa Sebenarnya Kita Kembali Mengingatkan Masyarakat Untuk Menyoroti Jangan Sampai Hoax Itu Menjadi Konflik Jadi Awal Mula Konflik Apalagi Kalau Kita Dapat Hoax Mungkin Dari Orang Orang Yang Kita Percaya Misalnya Keluarga Dekat Dan Lain Sebagain Ini Untuk Mengecek Tidak Mudah Yang Pertama Kembali Lagi Dilihat Dulu Sumbernya Dari Mana Yang Kedua Kedalaman Tentang Subtansi Hoax Seperti Apa Kalau Tiba Tiba Misalnya Gini Kemarin Ada Naga Turun Di Indramayu Misalnya Masuk Akal Ada Naga Di Indramayu Misalnya Ya Kan Itu Pake Logika Kemudian Berikutnya Siapa Yang Mengirim Itu Ditanyakan Ya Begitu Dan Yang Paling Penting Ya Begitu Kita Harus Punya Kesadaran Ya Bagaimana Hoax Ini Kan Ada Sekarang Ini Ada Fabric Hoax Ya Dan Terus Diberantas Oleh Negara Ya Tapi DPR Sendiri Tujuan Tujuan Politis Oke Begitu Ya Video Yang Ini Diambil Ini Kata-katanya Diganti Bahkan Ditambahkan Itu Lambang Apa Katakanlah TV Tertentu Setelah Kami Cek Ya Ternyata Ya Dibawa Ke Dewan Pes Ternyata Disitu Ya Hanya Menyimpen Saja Lambang Bisa Jadi Pada Suatu Saat Ada Hope Dibawahnya RRI Tapi Tidak Begitu Ditanyakan Ini RRI Bukan Radio Republik Indonesia Ternyata Begitu Tapi Menulisnya Sama Tapi DPR Bagaimana Selama ini DPR Berpartner Dengan Kominfo Kemudian Dengan Dewan Pars Dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI RRI Begitu Ya Menyuarakan Tidak Masalah Masalah Yang Seperti Ini Menjadi Sampai Dimana Selalu Kami Dengan Apa Yang Terakhir Dengan Dengan Kominfo Kemudian Juga Dengan TVRI RRI Kemudian Juga Dengan BSSN Dengan Perangkat-perangkatnya Yang memiliki Kemampuan Deteksi Ya Dideteksi Kemudian Yang tidak Memiliki Kemampuan Deteksi Ya Sosialisasi Tentang Kewaspadaan Hoax Ini Dan Yang Paling Penting Kalau Kita Ini Membaca Hal Yang Tidak Masuk Akal Jangan Kemudian Ditambah Oh Kan Biasa Begitu Ketika Ini Begini Lalu Dikirim Lagi Keteman Kita Dengan Ditambahin Memang Iya Si Ini Itu Itu Ini Begitu Ya Padahal Belum Tentu Baik Kita Kalah Lalu Di Selama Karakter Kita Contoh Saja Begitu Pak Di Masa Pandemi COVID-19 Ini Kita Tidak Pernah Bisa Menyaring Media Sosial Mengirimkan Video Video Nah Sebelum Saya Lanjutkan Sudah Ada Yang Bergabung Sebelum Terputus Ini Ada Pak Susilo Selamat Pagi Baik Kalau Saya Lanjutkan Pertanyaan Saya Nah Ketika Kita Menjaring Informasi Kadang Ada Video Misalnya Contoh Saja Kemarin Sedang Aktif Bersepeda Ini Saat Ini Ada Pembegalan Sepeda Kemudian Videonya Viral Sehingga Orang-orang Menjadi Takut Bersepeda Ini Kan Hal Yang Mudah Nah Disini Peran DPR Mungkin Bisa Menyuarakan Lewat Kominfo Dan Juga Kepada Para Media Bagaimana Supaya Bisa Sebuah Informasi Ini Tersosialisasi Dengan Baik Jadi Sudah Ketika Ada Kalau Itu Kasus Bukan Hoax Kasus Yang Terjadi Video Kemudian Viral Ya Tidak Apa-apa Kita Menyikapinya Kita Tingkatkan Kesiagaan Kita Tingkatkan Kita Bagaimana Cara Membawa Barang-barang Ketika Ada Di Kendaraan Ya Dan Kalau Misalnya Ada Yang Namanya Polisi Sampaikan Kepada Petugas Atau Kena Anggota DPR Kirimkan Nanti Kami Akan Langsung Transfer Barangkali Ke Kapolri Kalau Perlu Kami Juga Banyak Mengalami Ada Kejadian Kemudian Kami Masukin Langsung Segeralah Ke Aparat Terdekat Apakah Ini Aparat Kepolusian Aparat Ini Dan sebagainya Langsung Di Handle Oleh Mereka Sebagai Mantan Anggota TNI Juga Aparat Sejauh Ini Sudah Berperan Cukup Untuk Menekan Segala Macam Informasi Bias Misalnya Bahwa Mereka Bekerja Sesuai Dengan Kemampuan Dan Perlengatan Yang Ada Sudah Sumber Informasi Harus Terus Ditingkatkan Karena Aparat Ini Bagian Dari Masyarakat Masyarakat Memiliki Kemampuan Mengidentifikasi Lebih Bagus Aparat Juga Sama Sama Seperti Itu Jadi Menurut Hemat Saya Di Republik Ini Saya Pesan Mari Kita Bergandengan Tangan Untuk Bersama Sama Mengatasi Dan Melawan Hoks Ini Dengan Cara Yang Beradab Oke Dan Jangan Dibiasakan Menambah Lagi Hoks Itu Itu Membumbui Membumbui Ini Kan Baik Kami Masih Memberikan Kesempatan Dua Penelpon Terakhir Untuk Bisa Bergabung Line Teleponnya Kembali Saya Ulang 384 45 386 6712 Ataupun Juga Melalui SMS Dan Whatsapp 081 399 399 888 Kita Tahu Bahwa Begitu Banyak Informasi Yang Saat Ini Beredar Melalui Media Media Sosial Kalau Kata Pak TB Penologi Itu Menjadi Sahabat Kita Bahkan Bangun Tidur Yang Dilihat Pertama Kali Informasi Ya Bukan Melihat Yang Lain Bukan Melihat Jendela Bahkan Ngobrol Sama Istri Pun Istri Di Depan Bawa WA Kita Bawa WA Sudah Selesai Baik Kita Tahu Juga Bahwa Sebenarnya Masalah Keamanan Kita Ini Komisi Satu Masalah Keamanan Kita Ini Juga Menjadi Hal Yang Penting Kalau Kita Bandingkan Dengan Negara Negara Lain Bagaimana Mereka Melindungi Negaranya Dengan Informasi Informasi Yang Beredar Kemudian Viral Dan Segala Macem Indonesia Sudah Cukup Belum Menjawab Informasi Yang Kemudian Salah Apakah Memang Setiap Informasi Salah Harus Dijawab Oleh Jurubicara Presiden Misalnya Dijawab Oleh KSP Misalnya Atau Bagaimana Atau Jurubicara Jurubicara Kementerian Jadi Begini Pada Suatu Titik Jurubicara Itu Harus Bicara Tapi Tidak Setiap Tahu Tempe Dan Sebagainya Dibicarakan Oleh Jurubicara Presiden Tidak Negara Dalam Keadaan Kita Sudah Memilih Berdemokrasi Kita Harus Punya Daya Tahan Di Depan Ada Hoax Di Kiri Ada Corona Sebelah Kanan Ada Dbd Di Sebelah Ini Harga Ini Dan Sebagainya Ya Kita Harus Survive Disitu Bagaimana Memilih Yang Terbaik Untuk Hidup Kita Itu Baik Terakhir Ini ada Pak Nyoman Di Bali Pak Nyoman Pagi Halo Pak Nyoman Selamat Pagi Narasumber Selamat Pagi Pak Nyoman Selamat Pagi Ya Begini Saya Mau Sampaikan Sedikit Pak Nyoman Mohon maaf Mungkin volume Radionya Boleh dimatikan Saja Supaya Tidak Feedback Iya Silahkan Langsung Pada Poinnya Pak Artinya Jadi Corona Corona Yang Perlu Kita Bilangkan Disinilah Peranan Agama Hanya Doa Agama Hindu Jadi Bagi Jual Percaya Atau Tidak Pak Baik Pak Nyoman Tadi Menyampaikan Selanjutnya Ada Pak Arief Di Jakarta Pak Arief Selamat Pagi Sayang Sekali Terputus Nah Ini tadi Pak Nyoman Mungkin Agak Terputus Menjelaskannya Mengenai Bagaimana Peranan Agama Agama Juga penting Untuk Menangkal Hoks-hoks Seperti Ini Bagaimana Keimanan Kita Kalau Bapak Sendiri Melihatnya Seperti Apa Justru Disitu Saya Kira Perlu Keimanan Ini Kan Cobaan Untuk Umat Begitu Cobaan Kita Hadapi Kesabaran Ketabahan Kesabaran Ketabahan Kalau Berbicara Kesabaran Ketabahan Kalau Saya Realitasnya Ngikuti Protokol Kesehatan Itu Saja Tapi Saya Sangat Sesalkan Kalau Kemudian Ada Tokoh Agama Sekelintir Kecil Tokoh Agama Tidak Ada Corona Itu Tidak Ada Loh Yang Sudah Bergelimpangan Mending Tinggal Begini Tidak Dilihat Itu Kena Corona Saya Tidak Berdoa Semua Orang Itu Dapat Corona Tidak Beliau Sehat Selamat Terakhir Yang disampaikan Kepada Seluruh Pendengar RRI Dan Pemirsa RRI Tentang Bagaimana Kita Harus Memilah Dan Memilih Informasi Yang Konstruktif Yang Pertama Kalau Menurut Hemat Saya Mari Kita Di Dalam Mendapatkan Informasi Itu Kita Serap Yang baik-baiknya Saja Ketika Ada Hal-hal Yang Aneh Lihat Sumbernya Konfirmasikan Kepada Yang Berwajib Dan Kalau Itu Tidak Bermanfaat Biarkan Saja Tidak Tidak Kemudian Ditambah Dibumbui Disebarkan Lagi Hanya Akan Menimbulkan Hal-hal Yang Tidak Kita Kendaki Dan Timbul Keresahan Di Masyarakat Yang Notabene Juga Tidak Baik Untuk Kita Dalam Berkehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dan Harus Waspada Ada undang-undang ITE Kalau Disebarkan Baik Pak Terima kasih Sudah hadir Pagi hari ini Mudah-mudahan Bisa Lebih sering Mampir Terima kasih Untuk Ada yang Sudah Bergabung Bersama Kami Melalui Telepon Dan SMS Mohon Maaf Tidak Semua Telepon Dapat Kami Udarakan Namun Yang Terpenting Adalah Agar Kita Bisa Lebih Memilah Dan Memilih Informasi Dengan Logika Jangan Dengan Mudah Menyebarkan Tanpa Kita Tahu Sumber Kebenarannya Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Saya Risti Rustarto Terima Kasih Sampai Jumpa Terima Sampai 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 Sampai